assalamualaikum teman-teman jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari tile, tone, dan item yang sering teman-teman tanyakan di kolom komentar nah langsung saja ya kalian bisa lihat di sebelah sini disini ada tulisan tile, tone, dan item nah yang pertama tile tile disini kalau dilihat dari cloud fungsi dari tile itu digunakan sebagai motif nah kalian bisa lihat disini kan misalnya saja untuk outfit di karakter dalam komik seperti roknya bajunya kemudian kemejanya biasanya kalian sering yang sering baca komik pasti memperhatikan kan kalau biasanya di bajunya itu seperti ada motif kayak kotak-kotak dan lain-lainnya nah itu yang digunakan adalah tile tile ini menurut saya ya nah kemudian di tile ini juga akan digunakan untuk motif wallpaper di dinding misalnya di interior dalam background komik sampai sini kalian ada gambaran tidak oke sekarang kita lanjut ya di tone nah kalau di tone ini dia seperti background dalam pembuatan komik ya dia itu kayak latar belakang kayak suasana lagi di desa di kota kemudian danau kemudian kayak suasana-suasana yang dirasakan dalam komik seperti apa kayak tegang kaget kemudian berbunga-bunga dan kayak kecewa semuanya ada disini kemudian di tone ini kalian bisa juga memadukan dengan tile misalnya saja gambar background bagian dalam rumah dindingnya kemudian lantainya bisa kalian padukan dengan tile yang ada dalam sini motif-motifnya jadi kayak bisa saling berkesinambungan seperti itu kalau kalian masih bingung saya kasih lihat contohnya ya tunggu sebentar saya cari dulu bagian interior di dalamnya nah contohnya misalkan ruang kelas kita download dulu kemudian kita buat layar baru setelah buat layar baru kalian tab disini nah kemudian seperti ini tinggal kalian atur besar kecil kemudian kalian geser terserah kalian sih kemudian kalian klik set setelah itu kalau sudah seperti ini blendingnya ini kalian ubah jadi multiply maaf multiply kemudian kalian tab set setelah itu buat layar baru di bawah lineartnya ini jadi ini sekarang fungsinya sebagai lineart nah kemudian kalau kalian mau 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 warnai kalian tinggal kalau tab lagi magic one ini nah kayak begini tapi jangan lupa klik tambah nah sekarang langsung saja di contohnya di sini kalian harus tab dulu di layar tiga kemudian kalian gunakan magic one setelah itu baru kalian boleh masukkan wallpapernya misalnya saya pakai yang ini nah nanti hasilnya kayak begini kemudian klik set kemudian di select nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ingat harus di bawah di bawahnya layar lineartnya nah seperti itu perpaduan antara tone dan tile kemudian selanjutnya item item disini kalau dilihat dari cloud dia di dalamnya terdapat balon percakapan kemudian ekspresi kemudian ada kendaraan ada karakter dan juga disini ada anatomi dan pose dan yang terakhir itu ada seperti mandala kalau nggak salah namanya mandala ya kalau salah tolong dibenarkan disini kalian bisa jadikan juga sebagai lineart misalnya saja bis yang ini ya kemudian kalian tinggal tab download kalau sudah kalian buat layar baru kemudian tab tinggal kalian perbesar dan perkecil kemudian disini cara putarnya ya kemudian kalian tinggal klik ini saja setelah itu kalau mau diwarnai ini kalian pilih blendingnya diganti jadi multiply kemudian kalian buat layar baru di bawah eh si lain artnya nah tinggal kalian warnai seperti ini kurang lebih kayak begini atau kalian juga bisa padukan item item ini dengan tile seperti tadi saja misalkan eh kita pakai magic wand kemudian mau tambahkan motif misalnya motifnya ini kemudian tinggal tab set dan diselek kemudian jadi deh seperti ini jadi seperti itu teman-teman kalau kalian mau gunakan eh tile emm set saya tone dan item disini kalau kalian ingin gunakan sebagai lineart kalian harus ubah blendingnya jadi multiply seperti ini sini ini multiply step disitu jadi mungkin apa yang saya jelaskan disini kalau kurang lengkap atau kurang jelas mungkin kalian bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar ya mungkin video kali ini sampai disini saja ya teman-teman semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh